Sementara itu, supir bus Keramat Jati yang sempat kabur ke Cimahi akhirnya diamatkan Polres Bandung. Asep, supir bus Keramat Jati ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kecelakaan bus terjadi akibat kelalaian sang supir. Setelah melarikan diri ke Cimahi, akhirnya supir bus Keramat Jati Asep yang merenggut dua korban tewas, 11 luka akibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya Bandung Garut Cicalengka, ditangkap. Kurang dari 10 jam dimintai keterangan, akhirnya Asep, pengemudi bus Keramat Jati jurusan Wonogiri Bandung, ditetapkan sebagai tersangka. Selain dimintai keterangan, Asep, sang sopir bus naas juga dites urin di Klinik Kesehatan Polres Bandung. Sopir sempat kabur ke daerah Cimahi dengan alasan akan berobat. Menurut kasat lantas Polres Bandung AKP Hasbi, kecelakaan bus di Cicalengka terjadi karena kelalaian sopir. Pihaknya juga kesulitan saat mengejar sang sopir di Cimahi. Untuk saat ini, untuk pengemudi atas hamba Bapak Asep, kita tingkatkan menjadi tersangka. Mengingat pada saat proses penyidikan tadi malam, mengakui dan menceritakan kronologis kejadiannya bahwasannya dengan kondisi 9 jam melaksana perjalanan dari Wonogiri, Solo, Jogja hingga ingin ke Bandung pun hampir 9 jam tidak istirahat. Kemudian beliau pun mengantuk, sehingga pada saat kejadian pun gelap dan oleng ke kiri, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Tak hanya itu, pihak lalu lintas Polres Bandung pun terus mendalami kecelakaan tunggal yang mengakibatkan dua penumpang tewas di tempat tersebut. Satuan lantas Polres Bandung juga menilai ada kejanggalan pada nomor rangka dan nomor mesin bus keramat jati yang terlibat kecelakaan di Cicalengka. Rezidia Prasajal, Bandung TV